Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Topik kita kali ini adalah bagaimana meningkat menjadi muhlis, menjadi muhlas Bangka pada saat dipuji, itu pertanda tidak ikhlas 100% Tapi kalau ada orang yang dipuji dan menyesal, ya Allah ampuni aku, salah alamat memuji Mestinya yang dipuji bukan aku, bukankah prestasi ini dari engkau, jadi engkau lah yang seharusnya dipuji Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala pujian itu hanya untuk Allah, bukan untuk aku Bukankah prestasi ini dari engkau, maka itu orang yang sudah sampai seperti ini disebut dengan muhlas Jadi orang menikmati pujian, itu masih muhlis Tapi kalau orang sudah tidak suka pujian, menyumbahnya pun juga tanpa nama, sekalipun uang gede Kalau kita kan uang kecil itu tanpa nama, uang gede itu kartu nama kan Tapi kalau seorang muhlas itu, mau uang kecil, mau uang besar itu semuanya tanpa nama Tidak ingin perbuatannya, itu diketahui oleh orang lain Kalau bocor perbuatannya, kebaikannya, lalu dipuji, maka dia akan sedih Ya Allah ampuni aku, dia salah alamat memuji, mestinya dipuji adalah engkau bukan aku Jadi para hadirin, para jamaah, saya mohon kepada kita semuanya Mari kita selalu meningkatkan kualitas keikhlasan kita Orang yang suka bangga pada saat dipuji, itu pertanda ada riak dalam hatinya Sepanjang amal itu dikotori dengan riak, maka kita tidak akan mendapatkan pahalanya yang sempurna nanti Bahkan kita membawa ember bocor Mana pahala saya yang seki yang banyak sumbangannya di dunia Ini, ketika kamu dipuji, lehernya panjang Habis pahalanya kita di dunia Maka itu, amal yang paling bagus, yang dilakukan oleh tangan kanannya, tapi tidak ketahuan tangan kirinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!